Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga di tengah pandemi seperti ini Kita semua selalu diberikan kesehatan Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang deep compaction Sebelum kita lanjut Saya ingatkan terlebih dahulu buat teman-teman Silahkan siapkan alat tulis jika memang Nantinya di video pembahasan ini ada hal-hal yang memang perlu untuk dicatat Oke, jadi apa saja yang akan kita bahas Yang pertama yaitu tentang pengenalan dari dynamic compaction Kemudian bagaimana prinsip dari dynamic compaction Yang ketiga adalah aplikasi dan desain Consideration dari dynamic compaction Kemudian ada satu lagi metode perbaikan tanah Yaitu rapid impulse compaction Jadi apa itu rapid impulse compaction Bagaimana aplikasinya dan prinsipnya seperti apa Nanti juga akan kita bahas Oke, kita mulai dengan pengenalan dynamic compaction Jadi di video sebelumnya Video tentang pengenalan macam-macam dari metode perbaikan tanah Dynamic compaction sudah sempat saya singgung sedikit Jadi dynamic compaction ini dikembangkan oleh Louis Manard Di tahun 1960-an Jadi konsepnya seperti apa dynamic compaction ini Buat teman-teman Pastikan kalian sudah nonton video pengenalan tentang metode perbaikan tanah Jadi Dynamic compaction ini adalah Dengan cara kita memberikan beban Sebuah beban Kemudian beban itu kita angkat pada ketinggian tertentu Kemudian kita jatuhkan secara bebas Beban ini akan kita jatuhkan secara berulang-ulang Dan kita berikan polanya Kalau tanpa atas itu nanti ada polanya Pada jarak keberapa beban ini akan dijatuhkan Jadi misalkan disini kita jatuhkan Kita mundur lagi Di jarak sekian nanti akan kita jatuhkan Jadi prinsipnya adalah Kita memberikan beban Yang kita jatuhkan pada ketinggian tertentu Kemudian beban ini akan kita jatuhkan secara bebas Dan hal tersebut kita lakukan secara berulang-ulang Nah, berapa kedalaman tanah yang bisa diimprove Dengan menggunakan perbaikan ini Yaitu Hingga kedalaman 10 meter Untuk granular soil Tetapi Untuk tanah yang kohesif Itu Kurang lebih 5 meter Dan tanah yang seperti apa Yang sebenarnya bisa cocok untuk dynamic compaction ini Jadi basically Ini saya ambil dari webnya Menard Tanah yang cocok untuk dynamic compaction ini adalah tanah yang dominan pasir Gitu Jadi pasirnya seperti apa Yaitu pasir yang lepas Gitu Atau yang partially saturated Dengan campuran 15% butir halus Dengan campuran kurang dari 15% butir halus Atau bisa juga Silt Jadi ini kan ada Silt juga Bisa Tetapi silt yang Plastisitas indeksnya kurang dari 8 Atau bisa juga Clay soil Dengan Degree of saturation Rendah Gitu Atau WC nya Kurang dari Plastik limitnya Gitu Oke Nah jadi Dynamic compaction ini Memang digunakan untuk Meningkatkan Daya dukungnya Kemudian untuk Mengurangi settlement Dan juga untuk Meminimalisir Potensi Collapse Dan Memitigasi terjadinya Likifaksi Gitu Dan biasanya Perbaikan ini itu digunakan Untuk Seperti Bangunan Seperti perumahan yang luas Gitu Atau untuk Jalan juga bisa Untuk pembangunan Airport Atau tol Gitu Nah Metode perbaikan ini Itu memiliki beberapa Kelebihan dan kekurangan Jadi Kelebihannya adalah Yang pertama Dia high performance Dan ekonomik Gitu Kenapa? Jadi metode perbaikan ini Itu Bisa dibilang Cukup efektif Untuk Cukup efektif Untuk area Yang luas Gitu Kemudian Simply of implementation Jadi Alat yang dibutuhkan Itu ya Hanya Crane ini Dan tempernya Dan pemukulnya Atau palunya Gitu Kemudian Tidak Membutuhkan Material tambahan Karena yang dipadatkan Itu ya Tanah itu Sendiri Tanah aslinya itu Sendiri Yang langsung dipadatkan Gitu Kemudian Bisa saving material Gitu Karena tidak membutuhkan Material yang cukup banyak Gitu Dan Ada beberapa Kekurangannya Yaitu Karena metode ini Itu memang cocok untuk Pasir Atau granular soil Jadi memang Kurang efektif Untuk Clay Yang saturated Atau yang Tanah lempung jenuh Kemudian Karena Perbaikan ini Itu Dengan cara kita Mengangkat beban Yang kita jatuhkan Secara bebas Tentu saja Akan Menghasilkan Suara yang bising Ada getaran Dan akan ada Lateral movement Gitu Kemudian Metode perbaikan ini Itu Membutuhkan Monitor Untuk mengetahui Seberapa Efek dari Getarannya Gitu Kemudian Kemudian Untuk Tanah Lempung jenuh Tentu saja Dibutuhkan Alat monitor Tambahan Yaitu Pizometer Dan Palunya ini Ketika kita jatuhkan Itu akan Menimbulkan Debu Jadi Itu mungkin Salah satu Hal yang perlu Diperhatikan Untuk Safety nya Kemudian Untuk Mendatangkan Alat ini Mungkin akan Mahal Karena kita Butuh Crane Yang Cukup Besar Untuk Mengangkat Beban Ini Gitu Oke Itu Dan bagaimana Prinsipnya Dari dynamic Compaction Ini Jadi Seperti yang Saya bilang Tadi Bahwasannya Perbaikan Ini adalah Kita Mengangkat Beban Tersebut Secara Berulang Kali Jadi Berapa Kali Pukulan Untuk Menghasilkan Metode Perbaikan Tanah Sesuai Dengan Yang kita Harapkan Gitu Jadi Disini Ada Pengaruh Berapa Beban Yang kita Butuhkan Dan juga Berapa Ketinggian Kita harus Menjatuhkan Beban Tersebut Selain Itu Juga Berapa Kali Beban Tersebut Harus Dijatuhkan Pada Ketinggian Tersebut Gitu Dan Juga Kita Menjatuhkan Beban Itu Dengan Pola Tertentu Gitu Nah Berapa Berat Palu Yang Biasa Kita Gunakan Yaitu Antara 10 Sampai 40 Ton Jadi Bisa Dibayangkan Berat Palunya Segitu Berapa Besar Keren Yang Kita Butuhkan Ya Gitu Kemudian Tingginya Itu Bervariasi Dari Mulai 5 Meter Sampai 40 Meter Tergantung Bagaimana Kondisi Tanah Dasar Kita Oke Nah Aplikasinya Dari Dynamic Compaction Ini Jadi Ada Beberapa Project Yang Sudah Menggunakan Metode Perbaikan Ini Gitu Contohnya Adalah Ini Project Yang Ada Di Mana Ini Di Di Malaysia Sepertinya Ini Oh Ya Ini Di Malaysia Jadi Di Malaysia Ini Menggunakan Dynamic Compaction Gitu Sebenarnya Disini Itu Dia Menggunakan Dia Terdapat Seperti Lembah Begitu Ya Kemudian Dia Isi Lembah Tersebut Dan Melakukan Perbaikan Dengan Menggunakan Dynamic Compaction Jadi Ada Beberapa Level Mereka Level Urukan Mereka Dimana Di Level Tertentu Mereka Lakukan Perbaikan Dengan Dynamic Compaction Jadi Disini Kita Bisa Lihat Setiap 5 Mereka Melakukan Dynamic Compaction Tersebut Untuk Mendapatkan Kepadatan Yang Sesuai Dengan Yang Mereka Inginkan Dan Ini Adalah Pola Dynamic Compaction Mereka Yaitu Polanya Adalah Segi 4 Dan Proyek Ini Dilakukan Di Tahun 2015 Hingga Februari 2016 Dengan Luas Area 82 Ribu Meter Persegi Oke Dan Yang Selanjutnya Ini Adalah Project Yang Ada Di India Juga Menggunakan Dynamic Compaction Jadi Disini Kita Bisa Lihat Bahwasannya Untuk Memadatkan Tanah Di Sekitar Mining Tersebut Mereka Menggunakan Dynamic Compaction Gitu Juga Untuk Yang Di Indonesia Jadi Yang Di Indonesia Adalah Project New Yogyakarta International Airport Jadi Di Perbaikan Tanah Sebenarnya Dua Yaitu Rapid Impact Compaction Dan Ada Bagian Lain Juga Yang Menggunakan Dynamic Compaction Gitu Jadi Setelah Dicek Ternyata Ada Tanah Yang Pasir Lepas Dan Kita Tahu Bahwasannya Di Jogja Itu Merupakan Daerah Gempa Gitu Jadi Akan Memicu Terjadinya Lukifaksi Untuk Tanah Pasir Lepas Tersebut Jika Kita Menggunakan Magnitude Desain Gempanya Adalah 7,5 Dan PGA Adalah 0,4 Jadi Untuk Meminimalisir Potensi Terjadinya Lukifaksi Tersebut Untuk Ketebalan Yang Antara 4 Sampai 8 Meter Tersebut Dan Variasi SPT Yaitu Antara 2 Sampai 12 Dilakukanlah Metode Perbaikan Tanah Dynamic Compaction Jadi Untuk Tanah Seluas 421 Meter Persegi Yang Diperuntukkan Untuk Runway Dan Taksi Tersebut Dikerjakan Perbaikannya Mulai Dari Pertangan Februari 2018 Dan Selesai Di September 2018 Jadi Teman-teman Mungkin Kalau Misalkan Beban Ini Kita Jatuhkan Dari Ketinggian Tertentu Dengan Cara Diberikan Kabel Seperti Ini Itu Akan Mengurangi Energinya Karena Kita Tidak Akan Bisa 100% Jatuh Bebas Tetapi Disini Sudah Digunakan Jadi Bebannya Ini Bisa Dijatuhkan Secara Bebas Kemudian Kreen Ini Akan Kebawah Dan Mengambil Lagi Beban Tersebut Dengan Cara Magnet Jadi Bebannya Ini Akan Menempel Lagi Pada Kreen Jadi Cukup Satu Orang Saja Yang Menjalankan Kreen Ini Tidak Perlu Ada Orang Lagi Yang Untuk Memasangnya Kembali Gitu Oke Itu Adalah Beberapa Lokasi Project Yang Sudah Menerapkan Dynamic Compaction Gitu Ini Jadi Tanpa Aktas Kita Bisa Lihat Bagaimana Polanya Ini Polanya Adalah Pola Square Atau Persegi Jadi Kita Bisa Lihat Bagaimana Grid Atau Polanya Dari Gambar Tampak Atas Ini Oke Kemudian Dalam Mendesain Dynamic Compaction Tentu Saja Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Kita Jadi Yang Pertama Adalah Kita Harus Melakukan Site Investigation Yang Apa Saja Site Investigation Itu Adalah Yang Pertama Tentu Saja Tipe Tanah Seperti Apa Bagaimana Distribusi Butirannya Bagaimana Kandungan Dari Tanah Berbutir Halusnya Karena Itu Sangat Menentukan Kemudian Bagaimana Derajat Kejenuan Dari Tanah Tersebut Dan Bagaimana Batas Batas Ata Beksnya Kemudian Selain Itu Yang Poin Kedua Adalah Bagaimana Relatif Density Artinya Yang Ketiga Adalah Bagaimana Muka Air Tanah Dan Yang Keempat Ini Adalah Angka Porinya Kemudian Yang Kelima Ini Adalah Apakah Ada Lapisan Lensa Keras Di Range Tanah Yang Akan Kita Improve Kemudian Yang Terakhir Adalah Kemungkinan Tanah Yang Sensitif Untuk Mendesainnya Ini Ada Beberapa Hal Yang Diperhatikan Yang Menjadi Pertimbangan Yang Akan Mempengaruhi Yang Pertama Adalah Tentu Saja Kondisi Tanah Kemudian Yang Kedua Adalah Berapa Dalam Dan Luas Area Yang Akan Kita Perbaiki Kemudian Yang Ketiga Adalah Geometri Dari Palunya Jadi Palunya Ini Dia Bentuknya Lingkaran Kah Atau Bentuknya Persegi Dan Berapa Beratnya Kita Punya Beratnya Berapa Itu Akan Mempengaruhi Berapa Ketinggian Yang Harus Kita Tentukan Untuk Menjatuhkan Palu Tersebut Karena Itu Ada Kaitannya Dengan Energi Kemudian Yang Kelima Adalah Bagaimana Pola Dari Kita Menjatuhkan Temper Tersebut Jadi Kalau Tanpa Atasnya Bagaimana Polanya Seperti Yang Ada Di Gambar Ini Bagaimana Polanya Bagaimana Jarak Nya Kemudian Depth of Crater Jadi Ini Nanti Kita Bisa Lihat Crater Itu Apa Itu Kemudian Di Yang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Yang ketujuh Adalah Berapa Kali Kita Menjatuhkan Jadi Setelah Kita Tahu Berat Dari Palunya Berapa Ketinggiannya Berapa Jaraknya Juga Kita Harus Menentukan Berapa Jarak Berapa Kali Palu Tersebut Dijatuhkan Dan Juga Berapa Kali Lintasannya Apakah Cukup Sekali Saja Atau Nanti Ada Dua Kali Kita Menjatuhkan Jadi Ini Penting Berapa Berapa Jumlah Lintasannya Berapa Kali Kemudian Degree Of Improvement Dan Settlement Yang Dihasilkan Kemudian Ini Juga Penting Dalam Pertimbangan Kita Mendesain Yaitu Bagaimana Getaran Yang Dihasilkan Bagaimana Noisenya Bisingnya Kemudian Apakah Ada Lateral Ground Movement Gitu Dan Kita Bisa Mengecek Lateral Ground Movement Ini Dari Kita Menggunakan Apa Namanya Kita Menggunakan Instrument Geoteknik Oke Nah Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Jadi Ada Dua Fase Dalam Kita Melakukan Dynamic Compaction Jadi Kita Bisa Lihat Fase Yang Pertama Yang Kotak Berwarna Biru Artinya Fase Yang Pertama Itu Kita Melakukan Menjatuhkan Beban Ini Pertama Polanya Pola Yang Biru Jadi Setelah Fase Yang Pertama Ini Selesai Kemudian Kita Akan Melakukan Menjatuhkan Beban Itu Di Yang Pola Warna Merah Ini Fase Yang Kedua Kemudian Kita Jatuhkan Di Polanya Ini Kemudian Yang Ketiga Ini Adalah Ironing Fase Jadi Setelah Yang Fase Pertama Selesai Kedua Selesai Yang Terakhir Adalah Yang Ironing Fase Ini Biasanya Untuk Perbaikan Yang Dangkal Saja Jadi Tidak Terlalu Tinggi Kita Menjatuhkan Si Palunya Ini Begitu Kita Bisa Lihat Disini Setelah Kita Jatuhkan Untuk Yang Fase Pertama Kita Lihat Berapa Pengaruh Untuk Yang Fase Pertama Itu Ke Tanah Di Bawahnya Gitu Kemudian Akan Ada Cekungan Seperti Ini Kita Fill Kita Isi Lagi Dengan Material Ini Yang Fase Satu Kemudian Kita Isi Lagi Cekungan Cekungan Tersebut Kita Lanjutkan Ke Fase Yang Kedua Gitu Ini Fase Yang Kedua Setelah Fase Yang Kedua Semuanya Selesai Kita Lakukan Hal Yang Sama Seperti Fase Yang Pertama Jadi Kita Isi Cekungan Cekungan Tersebut Baru Kemudian Fase Yang Terakhir Yaitu Ironing Fase Jadi Ini Tidak Seberapa Tinggi Kita Menjatuhkan Si Palunya Gitu Jadi Seperti Itu Dan Ini Adalah Beberapa Catatan Dalam Kita Mendesain Yang Pertama Yaitu Untuk Spacing Jadi Disini Kita Menentukan Jarak Spacing Antara Kita Menjatuhkan Temper Yang Pertama Dengan Temper Yang Selanjutnya Itu Jaraknya Biasanya 1,5 Sampai 2,5 Kali Diameter Dari Palu Tersebut Gitu Kemudian Craternya Itu Kedalamannya 1 Sampai 1,5 Dan Untuk Crater Itu Biasanya Dibatasi Yaitu Temper Jadi Tingginya Palu Tingginya Palu Ditambah Dengan 0,3 Gitu Untuk Safety Jadi Crater Itu Adalah Ini Ketika Kita Melakukan Pukulan Beberapa Kali Tanah Tersebut Kan Akan Turun Nah Turunnya Tanah Ini Dibatasi Paling Tidak Sama Dengan Tinggi Palunya Ditambah Dengan 0,3 Meter Kemudian Dynamic Compaction On Soil With High Degree Of Saturation Akan Menghasilkan Crater Yang Dangkal Nah Untuk Parameter Parameter Desain Jadi Disini Ada Beberapa Tahapan Atau Prosedur Kita Dalam Mendesain Dynamic Compaction Ini Jadi Yang Pertama Adalah Kita Tentukan Dulu Profil Tanah Kita Tentukan Berapa Kedalaman Tanah Yang Harus Kita Improve Tanah Yang Bisa Mampat Itu Kedalamannya Berapa Oke Kita Tentukan DI Kita Tentukan DI Kemudian Yang Kedua Adalah Berdasarkan Tipe Dan Degree Of Saturation Dari Tanah Tersebut Kita Tentukan Nilai NC Dari Tabel 3.9 Ini Jadi Kalau Misalkan Tanah Itu Adalah Tanah Pasir Yang Mau Kita Improve Dan Degree Of Saturation Low Maka Kita Bisa Pilih Nilai NC Dengan Range 0.5 Sampai 0.6 Gitu Atau Biasanya Kita Pilih Nilai NC Ini Kita Seragamkan Untuk Semua Tipe Tanah 0.5 Sampai 0.6 Gitu Kemudian The temper Weight Is Usually Designed Or Given Jadi Yang Poin Ketiga Ini Biasanya Tergantung Dari Kesediaan Palunya Gitu Contractor Tersebut Bisa Menyediakan Temper Untuk Yang Berat Berapa Gitu Jadi Seringkali Temper Ini Sudah Ditentukan Kemudian Yang Poin Keempat Adalah Kita Mengestimasi Berapa Tinggi Palu Tersebut Dijatuhkan Gitu Ini Dengan Menggunakan Persamaan Satu Jadi HD Sama Dengan DI Dibagi Dengan NC Per WT Gitu Jadi Karena Berapa Kedalaman Tanah Yang Harus Kita Improve Sudah Kita Tentukan Kemudian Berapa Berat Temper Yaitu WT Sudah Diketahui Juga Dari Poin Yang Ketiga Kita Bisa Menghitung Berapa HD Berapa Tinggi Palu Tersebut Harus Dijatuhkan Kemudian Yang Kelima Adalah Kita Hitung Dulu Energy Of Compaction AE Totalnya Dengan Cara Apa Dengan Cara AE Total Atau Energi Yang Dibutuhkan Untuk Memadatkan Tanah Satabal DI Itu Adalah Penjumlahan Antara Kita Memadatkan Dengan Energi Tinggi Atau Dengan Cara Kita Menjatuhkan Beban Tersebut Dan Satu Lagi Yaitu Dengan Ironing Passes Jadi Ini Itu Untuk Yang Finishingnya Tadi Kalau Ini Yang Dari High Energy Kita Jatuhkan Temper Dari Ketinggian Yang Ini Untuk Finishingnya Jadi Ini Adalah Fase Satu Dan Fase Dua Ini Yang Fase Ironingnya Gitu Nah Kita Bisa Menghitung AE Total Itu Dari UAE Dikali Dengan DI UAE Itu Apa UAE Itu Unit Applied Energy Jadi Ini Tergantung Dari Tipe Tanahnya Misalkan Untuk Tanah Pasir Kita Pakai UAE Antara 250 Sampai 350 Kita Bisa Memilih Di Antara Range Ini Dan Setelah Itu Kita Sudah Tahu Berapa DCD Jadi DCD Ini Kita Bisa Hitung Dari Kedalaman Crater Kedalaman Crater Oh Sorry Jadi Tadi Kita Mau Menghitung AE Total Bukan AE IP Jadi Untuk AE Total Itu Adalah UAE Dikali Dengan DI DI Ini Adalah Total Kedalaman Yang Harus Kita Improve Yang Tadi Sudah Kita Tentukan Dari Yang Poin 1 UAE Dikali Dengan DI Kita Dapat AE Total Kemudian Ini Untuk Yang Fase Ironing Fase Ironing Kita Bisa Tentukan Dengan UAE Dikali Dengan DCD Jadi DCD Ini Adalah Kedalaman Crater Yang Biasanya Antara 1 Sampai 1 Setengah Meter Kita Bisa Ambil 1 Atau 1 Setengah Meter Pokoknya Di Antara 1 Dan 1 Setengah Itu Nah Setelah Kita Mengetahui AE Total Dan AE IP Tentu Saja Kita Bisa Menghitung Berapa AE Hap Atau Berapa Total Energi Yang Kita Butuhkan Untuk High Energy Compaction Atau Dengan Dynamic Compaction Yang Fase 1 Dan Fase 2 Itu Butuhnya Berapa Energinya Gitu Oke Jadi Saya Hapus Ini Bertidak Bingung Oke Jadi Saya Pertegas Lagi Kita Hitung AE Totalnya Dan AE IP Baru Kita Bisa Mendapatkan AE HP Jadi Ini Adalah Total Energi Khusus Untuk High Energy Compaction Nah AE HP Ini Kita Bisa Pergunakan Untuk Menghitung Apa Menghitung Berapa Jumlah Kali Berapa Jumlah Palu tersebut Harus Dijatuhkan Berapa kali Palu tersebut Harus Dijatuhkan Jadi Ini Adalah AE HP Kemudian AE Ini Adalah Luas Luas Dari Palu Kita Jadi Kalau Misalkan Bukan AE Itu Adalah Luas Equivalent Dari Palu Kita Jadi Kalau Misalkan Bentuknya Itu Square Maka Kita Bisa Menggunakan S Kwadrat Oh Ini Bukan Luas Dari Palu Kita Tapi Luas Equivalent Dari Kalau Misalkan Gini Kita Sudah Menentukan Bagaimana Pola Improvement Dan Jarak Jadi Jarak Ini Misalkan S Ini Titik Yang Pertama Kemudian Ini Titik Yang Kedua S S Bisa Kita Ambil 1,5 Sampai 2,5 Kali Diameter Dari Palunya Setelah Kita Menentukan S Berapa Pengaruhnya Berapa Pengaruhnya Jadi Equivalent Impact Itu Berapa Kalau Misalkan Polanya Itu Adalah Persegi Maka Luas Luas Dari Pengaruh Tersebut Adalah S Kuadrat Jadi Spacing Dikuadrat Kalau Misalkan Bentuknya Itu Adalah Segitiga Pola Kita Adalah Segitiga Maka Influence Areanya Itu Equivalent Dengan 0,867 S Kuadrat Gitu Kemudian Untuk WT WT Ini Adalah Berat Dari Palunya Kemudian HD Kita Sudah Hitung Tadi Dengan Menggunakan Persamaan 1 Dan NP NP Ini Adalah Berapa Kali Nanti Kita Akan Melewati Itu Jadi Misalkan Kalau Jumlah Pukulannya Itu Terlalu Banyak Atau Lebih Dari 10 Maka Bisa Kita Gunakan Multipass Gitu Jadi Nanti Tidak Cukup Hanya Satu Kali Lewatan Saja Tapi Nanti Setelah Itu Semuanya Selesai Kita Ambil Yang Keduanya Gitu Jadi Ini Bisa Diambil 2 Kalau Misalkan Nanti Hasil Dari ND Ini Lebih Dari 10 Gitu Oke Dan Ini Kita Bisa Hitung Berapa Crater Depth Jadi Setelah Kita Mendapatkan ND Tadi Kita Bisa Hitung Berapa DCD Tentu Saja DCD Ini Dia Harus Kurang Dari Crater Yang Batasnya Jadi Tadi Sudah Sempat Saya Singgung Untuk Batasnya Itu Adalah 1 Sampai 1 Setengah Kedalaman Gitu 1 Sampai 1 Setengah Meter Ya Jadi Kita Harus Pastikan DCD Tidak Lebih Dari Itu Kemudian Kita Bisa Mengestimasi Berapa Settlement Yang Terjadi Bisa Kita Estimasi Dengan Menggunakan Persamaan Ini Jadi Kalau Misalkan Tanah Yang Kita Improve Itu Adalah Granular Kita Bisa Ambil Range Paling Tidak Settlement Yang Terjadi Itu Adalah 5 Sampai 15 Persen Dari Kedalaman Yang Kita Improve Kemudian Yang Terakhir Adalah Kita Gambarkan Jadi Layout Dari Palu Tersebut Dijatuhkan Berapa Jaraknya Kita Bisa Gambarkan Seperti Ini Kita Berikan Spacing Informasi Spacing Berapa Dan Seterusnya Oke Itu Untuk Desain Parameters Dan Procedures Nah Ini Adalah Latihan Atau Desain Example Jadi Nanti Bisa Dibaca Dan Dicoba Oke Kita Kita Beralih Ke Rapid Impulse Compaction Jadi Sebenernya Rapid Impulse Compaction Ini Baru Karena Dia Dikembangkan Sekitar Tahun 1990 An Gitu Jadi Rapid Impulse Compaction Ini Mirip-mirip Dengan Dynamic Compaction Gitu Hanya Saja Untuk Efek Kedalaman Yang Bisa Di Improve Lebih Dangkal Dibanding Dengan Dynamic Compaction Jadi Rapid Impulse Ini Bisa Dibilang In Between Antara Shallow Compaction Dan Deep Dynamic Compaction Gitu Kemudian Ini Adalah Jadi Kita Punya Hammer Hydraulic Kita Menjatuhkan Beban Tapi Menggunakan Hammer Hydraulic Gitu Kalau Dynamic Compaction Tadi Kita Menjatuhkan Beban Yang Free Fall Jatuh Bebas Ini Kita Menjatuhkan Beban Dengan Bantuan Hydraulic Hammer Dan Untuk Kedalaman Yang Bisa Di Improve Itu 6 Meter Atau Rata-rata Di Antara 3 Sampai 4 Meter Kemudian Tanah Yang Cocok Digunakan Ini Kurang Lebih Hampir Sama Dengan Dynamic Compaction Jadi Untuk Tanah Yang Granular Oke Jadi Seperti Dynamic Compaction Kemudian Untuk Aplikasinya Jadi Kurang Lebih Sama Dengan Dynamic Compaction Tadi Disini Rapid Impulse Compaction Memiliki Beberapa Kelebihan Yang pertama Yaitu High Efficiency Karena The Impact Of Compaction Is Cukup Tinggi Jadi Impact Dari Pemadatannya Cukup Tinggi Kemudian Mobilitas Alatnya Juga Bagus Gitu Dan Ini Getaran Yang Dihasilkan Oleh RIC Kita Menyingkatnya RIC Rapid Impulse Compaction Ini Tidak Sebesar Yang Dihasilkan Oleh Dynamic Compaction Gitu Jadi Bisa Dioperasikan Dengan Jarak Paling Tidak Itu 6 Meter Itu Bisa Dari Struktur Asicsing Gitu Kemudian Peralatannya Juga Simple Karena Sama Dengan Dynamic Compaction Tadi Jadi Memang Hanya Butuh Hammer Gitu Ini Hammer Dan Hammer Hammer Dan Apa Namanya Hammer Dan Alat Untuk Mengangkatnya Itu Sudah Jadi Dalam Satu Kesatuan Jadi Praktis Dan Simple Hammer Dan Crane Kalau Tadi Dynamic Convection Itu Butuh Hammer Kemudian Ada Crane Nah Ini Sudah Jadi Satu Kesatuan Karena Ini Hydraulic Hammer Gitu Kemudian Karena Dia High Efficiency Dan Simple Jadi Itu Cukup Ekonomis Nah Untuk Kekurangannya Jadi Dia Memang Kekurangannya Adalah Dari Kedalaman Yang Bisa Dia Improve Itu Memang Obviously Lebih Dangkal Dibanding Dengan Dynamic Compaction Gitu Jadi Untuk Tanah Yang Tidak Terlalu Dalam Gitu Kita Bisa Menggunakan Perbaikan Ini Untuk Tanah Yang Pasir Atau Tanah Yang Dominant Granular Oke Jadi Prinsipnya Itu Kurang Lebih Hampir Sama Dengan Dynamic Compaction Gitu Jadi Kita Menjatuhkan Hammer Tersebut Beberapa Kali Dan Dari Ketinggian Tertentu Biasanya Berat Hammernya Itu 12 5 Sampai 12 Ton Dan Dijatuhkan Secara Bebas Hydraulic hammer Tersebut Ketinggiannya 1,5 Gitu Nah Biasanya Itu 40 Sampai 60 Pukulan Per Minitnya Dan Ini Untuk Pola-polanya Jadi Kalau Misalkan Kita Menggunakan Pola Yang Seperti Ini Itu Jadi Kita Bisa Lihat Jarak S Jarak Antara Satu Pola Dan Pola Selanjutnya Itu Jaraknya S Kemudian Ini Adalah Diameternya Jadi Misalkan Kita Pakai 2 Kali 2 Jadi Dengan Pola Seperti Ini Kita Bisa Menggunakan Jaraknya 2 Meter Kemudian Bisa Seperti Ini Jadi 1 2 3 4 Kemudian Ditambah Lagi Tengahnya Atau Bisa Seperti Ini 1 2 3 4 Kemudian Tambah Lagi Tengahnya Gitu Oke Dan Ini Adalah Beberapa Contoh Aplikasi Dari REJ Jadi Ini Project Di California Kita Bisa Lihat Karena Lokasinya Memang Dekat Dengan Pantai Jadi Pasti Dominan Dengan Pasir Gitu Kita Bisa Lihat Ini Tampak Atas Aplikasi Dari REJ Tersebut Di Tahun 2016 Dan Di Indonesia Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Untuk Project Bandara Yogyakarta Ini Juga Menggunakan REJ Jadi Memang Menggunakan Dua Perbaikan Tanah Yaitu REJ Dan Dynamic Compaction Kita Bisa Lihat Layout Ini Saya Ambil Dari Jurnal Evaluasi Perbaikan Tanah Menggunakan Rapid Impact Compaction Pada Tanah Berpotensi Lukifaksi Gitu Jadi Lokasi Studi Kasus Pembangunan New Jogja International Airport Kemudian Kita Bisa Lihat Di Sini Pengamatan Visual Penyelidikan Tanah Di Lapangan Merupakan Tanah Pasir Lepas Dan Memiliki Daya Dukung Yang Rendah Sehingga Berpotensi Untuk Terlikifaksi Dengan Keadaan Jogja Yang Memiliki High Risk Terhadap Gempa Kemudian Berat Hammer Yang Digunakan Ini Adalah 9 Ton Dan Tinggi Dijatuhkannya Adalah 1,2 Meter Jadi Kalau Dibandingkan Dengan Dynamic Compaction Memang Kedalaman Yang Bisa Di Improve Itu Tidak Terlalu Dalam Karena Kenapa Kita Bisa Lihat Disini Tinggi Dijatuhkannya Aja Juga Tidak Terlalu Tinggi Dibandingkan Dengan Dynamic Compaction Kemudian Pola Tumbukan Yang Digunakan Adalah Pola Segitiga Untuk Tumbukan Primernya Dan Pola Segitiga Untuk Tumbukan Sekundernya Jadi Jumlah Tumbukan Ditentukan Dari Besar Penurunan Dan Jumlah Tumbukan Maksimum Apabila Penurunan Akhir Telah Mencapai Kurang Dari 10 Centi Atau Jumlah Tumbukan Sudah Mencapai 60 Tumbukan Maka Tumbukan Akan Dihentikan Dan Ini Digunakan Untuk Yang Tumbukan Primer Itu Jaraknya 3,5 Meter Kalau Untuk Yang Tumbukan Sekundernya Jaraknya Ini 2,3 Kurang Lebih Seperti Itu Oke Jadi Itu Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Menambah Memahaman Teman-teman Tentang Dynamic Compaction Dan Rapid Impulse Compaction Oke Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax